Hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku Nah di video kali ini aku mau bikin review lagi Sekali aku juga mau bikin update salah satu skincare aku Karena ada beberapa yang udah diganti Di video aku yang sebelumnya aku pernah nge-mention gitu Kalau ada skincare aku yang udah abis Dan itu adalah eye cream Aku pernah bikin video tentang eye cream atau eye serum Yang emang bener-bener bagus banget Dan itu jadi favorit aku Dan karena itu udah lama banget ya Aku udah abisin eye serum itu sampai 2 botol Dan aku pengen ganti Kemarin juga sempet kayak galau gitu Mau ganti ke yang mana Akhirnya aku memutuskan untuk Membeli eye cream ini ya Seperti yang ada di judulnya Yaitu dari Langsere yang Bana Berry Brightening Eye Cream Yang kayak gini Jadi biasanya sebelum aku beli suatu produk Itu aku selalu Cari reviewnya dulu Karena aku pengen mastiin kalau aku beli produk yang Emang tepat sama kondisi kulit Atau kebutuhan kulit aku Buat temen-temen yang belum tau Langsere Jadi Langsere ini tuh dia brand asal Korea Tapi dia udah teregistrasi BPOM Dan ini tuh ada official store-nya di Shopee Cuman kalau untuk offline official store-nya Aku gak tau dia ada atau enggak Karena aku juga baru tau Langsere ini tuh Pas kemarin aku lagi cari-cari eye cream Dan katanya eye cream-nya Langsere ini tuh bagus banget Dan untuk lampnya sendiri Jadi si Langsere ini tuh dia anti-wrinkle dan juga brightening Jadi dia mengandung arbutin Niacinamide sama glutathione Yang bisa mencerahkan secara optimal Terus dia juga mengandung banana Dan juga acai berry Dan ada blueberry-nya juga Dimana disitu banyak banget antioksidan Yang bisa mencegah kerutan Dan karena claim dan juga ingredients-nya Yang emang bagus-bagus banget Itu yang bikin aku akhirnya milih si Langsere ini Setelah itu juga karena konsistensinya itu Cream dan agak sedikit tebal Makanya mungkin dia jadi melembabkannya Dua kali daripada yang sebelumnya aku pake Karena dia bentukannya kayak gel gitu kan Terus buat temen-temen yang punya kulit sensitif Kalian bisa cobain ini karena dia Sweetable for all skin type Yang sensitif juga kalian bisa pakai Nah jadi si Benaberry brightening eye creamnya Langsere ini tuh Dia bentuknya cream Terus ada sedikit warna kuning Dan meskipun konsistensinya itu cream Tapi dia gampang banget di blend Jadi setelah si creamnya nyentuh ke kulit Itu kayak langsung meleleh dan langsung ngebour gitu Dan langsung gampang banget untuk di blendnya Sambil di blend sambil dipijit atau dimassage Ini pelan-pelan aja Dan biasanya juga aku kayak tarik ke belakang Terus di keatasin gitu Terus aku kayak pijit-pijit Itu selain supaya si produknya cepet ngeresep Dia juga bisa sebagai relaksasi di daerah sekitaran mata Untuk harganya sendiri menurut aku Ini standar aja sih Standar eye cream itu kan biasanya di atas Rp100.000 Dia sekitar Rp160.000an Dan menurut aku itu standar banget ya Untuk harga eye cream Karena eye cream lokal juga gak jauh beda harganya Dan aku baru pake eye cream itu sekitar satu mingguan Jadi aku gak bisa kasih komentar atau review yang lebih tentang khasiat atau efeknya di aku Biasanya kalau eye cream itu dia jangka waktu satu tahun baru bisa keliatan hasilnya Berdasarkan dari first impression dan juga pengalaman aku pakai eye cream ini selama satu minggu Jadi yang aku rasain emang dia melembabkannya dapet banget Tapi untuk anti wrinkle dan juga brightening Aku belum ngerasain karena baru satu minggu juga kan Aku gak bisa ngeklaim kalau dia bisa langsung menghilangkan garis-garis halus di daerah mata aku Cuman dia bisa menyamarkan garis-garis halus di daerah mata atau di fine line Karena kerutan itu bisa terjadi karena kondisi kulit yang kering dan juga kurang terhidrasi Makanya kita butuh sesuatu yang bisa melembabkan dan juga menghidrasi Selain itu kebiasaan dan juga posisi tidur itu bisa memicu terjadinya kerutan atau garis-garis halus di daerah mata Karena aku sendiri kalau misalkan tidur posisinya selalu miring ke kanan atau gak ke kiri Jadi kalau misalkan aku tidur si pipi aku tuh kayak naik ke atas kayak gini dan akhirnya disini ada garis-garis halus kan Nah ini kalau misalkan dibiarin sampe pagi terus aku gak pake eye cream Dia tuh bakal langsung ada garis dan itu agak lumayan susah untuk hilangnya Dan karena ini terjadi setiap hari setiap hari setiap hari dan akhirnya disini bakal jadilah keriput Selain itu karena tipe mata aku kayak sayu gitu Jadi kalau misalkan aku senyum disini selalu ada garis-garis halus Dan ini tuh terjadi karena tipe mata kita kan Jadi tipe mata kita itu berbeda-beda Kalau misalkan kebetulan kalian ada yang tipe matanya sama kayak aku Kalau misalkan senyum tuh suka ada keriput-keriputnya disini Dan kalau misalkan kalian gak ngetreat daerah sini secara baik Itu pasti kalian bakal cepet banget keriputan Makanya kenapa eye cream itu penting banget buat aku Karena ya aku kalau misalkan tidur selalu miring selalu kayak gini Dan kalau misalkan senyum aku selalu Hmm, liat Banyak banget keriputnya Dan buat temen-temen yang mau beli eye creamnya Langsere Aku nanti bakal cantumin linknya di description box Aku juga bakal kasih link produk eye cream yang sebelumnya aku pake Dan juga opsi-opsi eye cream lain yang kemarin aku sempet cari review-reviewnya Dan kalian tinggal pilih aja mana yang dibutuhkan sama kondisi kulit kalian saat ini Oke kayaknya segitu dulu aja video dari aku Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Abis itu nyalain juga notification bellnya Supaya nanti gak ketinggalan video-video baru aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye!